Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat lima waktu kita ketemu kembali di Soan Sonding Kadewan Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber Bapak Haji Edi Karedi SEMPD Sebagai Ketua Komisi 2 DPRD Kota Cimai Assalamualaikum Pak Edi Waalaikumsalam Saya apa? Alhamdulillah Orang-orang mungkin udah pada tau lah ya Pak Edi itu siapa gitu Adukalah Ya Pak Edi ini kan kalau nggak salah adalah wajah lama DPRD Kota Cimai Insya Allah Udah tiga periode ya Pak Betul, tiga periode Betapa enggak apa jadi anggota Dewan? Kadung capek Diterusin sama yang lain sama kayak aja Oh gitu ya? Oke Ini tapi sebenarnya yang realnya ya Pak ya Apa sih yang membuat Bapak memutuskan masih memilih menjadi anggota Dewan Selain dukungan dari para konstituen Bapak yang begitu banyak? Sebenarnya saya nyantai Artinya saya terpilih juga bukan memaksakan gendang Karena mas orang-orang yang ini memilih saya Iya, pasti gendangnya Mungkin yang jelas saat saya selatih tuju Terus bekerja sesuai dengan tupuksi saya Alhamdulillah Kalau dibilang sangat luas di dalam Mungkin memuaskan Sehingga akhirnya para konstituen yang dulu mendukung Masih setiap mendukung saya Bahkan ke depan Kerasa membuat Dukung lagi Mati lagi Pak Edi Ya Pak, insya Allah siap Siap ya Pak Dukung jadi apa Pak? Kalau menghendaki seperti itu Masyarakat juga menghendaki seperti itu Bismillahirrahmanirrahim Saya bilang harus siap Harus siap dong ya Seperti itu Oke Jadi gosipnya bener ya Pak ya Mau maju Pak? C1 Pak Jawaban saya masih belum bisa dijawab hari ini Tapi yang jelas Partai memberikan mandat kepada saya selama ini Dan sekarang ini Belum saya serahkan mandat itu Atau dikembalikan kewenangan atau kepercayaan itu Tapi yang jelas Partai masih Pak Edi Kesempatan emas buat Pak Edi Silahkan maju Untuk calon wali kota Cimahi ke depan Oke Saya dukung Pak Siapapun yang maju Kan saya harus netral Pak Jadi saya dukung siapapun yang maju ya Baik Kita akan masuk ke Sebagai ketua komisi 2 ya Pak ya Siap Komisi ini apa sih Pak? Komisi dalam artian Sesungguhnya tapi Pak Ya saya coba nyebarkan begini aja Teng Komisi itu adalah Alat keungkapan Yang dibentuk oleh DPRD Dimana terdiri dari Ya ini karena di kabupaten kota Terdiri dari 4 komisi Ada komisi 1, 2, 3, dan 4 Alat kelengkapan ya memang dibentuk Sama tugas dan fungsinya Baik dari 1 sampai 4 Fungsinya adalah perencanaan Terus pengawasan Dan ke Yang ketiga legislasi Yang legislasi ya Tapi kalau untuk komisi 2 sendiri lah Ada tugas khusus tertentu gitu? Ada karena itu terbagi-bagi Sesuai dengan leading sector Artinya bidang-bidang yang Ditekunin atau bagian yang melekat dengan tugas di komisi itu Memang beda-beda Sehingga ada komisi 1 Renahnya ini Komisi 2 Ya seperti yang saya pegang Apa tetap renahnya? Komisi 2 itu bidang perekonomian Terus disamping bidang perekonomian Ada juga kaitan perdagangan Korasi Terus perindustrian Dan disitu ada pangan Karena nyambungnya dengan perindustrian Dispantan Ini kan tadi Bapak mengatakan bahwa Di bidang perekonomian perdagangan Sementara ini Untuk kondisi Cimahi Pada khususnya ya Pak Ini kan umum juga sih Sebenarnya terjadi di Indonesia gitu Pak Situasi ekonomi kita Ternyata lagi kurang bagus nih Pak Ada hal apa yang dari komisi 2 dilakukan Untuk masalah perdagangan dan perekonomian sekarang yang sedang menurun Pak? Ya komisi 2 Upaya-upaya yang sudah dilakukan Dalam bentuk satu Salah satu contohnya Sebagai aspirasi komisi 2 Itu beragam yang datang Yang pertama bentuknya ada keluhan dengan Para pedagang yang Katakanlah ilegal Tidak berdagang pada tempatnya Itu yang kedua Pengaruh harga yang memang Dengan kondisi yang sekarang Dampak dari COVID-19 Perekonomian yang terkurung Kalau Juntai sama sekali tidak Cuman efek dari PPKM PSBB yang pernah dilakukan oleh pemerintah Perlihatannya sangat dibatasi Sehingga ada beberapa bidang usaha yang ada di kota Cimahi Yang jauh mengalami kemunduran Karena dengan pembatasan itu Eksistensi untuk tetap berjalan seperti biasa Jawab dari kemungkinan karena aturan Dan dengan sendirinya otomatis Kepada masyarakat pun Akhirnya Layanan Ataupun pelaksanaan perdagangan Yang dilaksanakan di pemerintahan kota Cimahi Jadi terhambat Terhambat seperti itu Pasti ya Pak ya Nah ini tadi Bapak juga bilang tentang masalah harga juga di lapangan Ya Pak ya Ya ini juga berarti kalau di perdagangan Itu tadi Bapak membicarakan tentang masalah Tentang harga di pasar juga gitu ya Pak ya Apalagi sekarang kita akan memasuki bulan Ramadan Pak Biasanya ini harga-harga melambung tinggi Kalau minyak udah otomatis nih Susah juga gitu kan Meskipun memang ada harga yang normal Tapi kayaknya tetap susah dan terbatas Bula juga gosipnya mau naik juga gitu ya Pak Dan harga-harga yang lainnya otomatis Sejauh ini pengawasan dari komisi dua terhadap harga-harga Barang-barang di kota Cimahi seperti apa Pak? Ya jadi gini kalau kaitan dengan harga Sebetulnya kalau harga yang datang dari ketentuan pusat Seperti RVG dan yang lainnya Kegenaikan harga-harga yang seperti itu Itu di luar jangkauan kami Artinya kita akan mengikuti Cuman permainan harga yang digulirkan oleh segelintir orang Sekelompok orang yang ingin menue rejeki lebih besar Dengan cara menimu Dengan cara menghilangkan stok Dengan cara seperti apa yang jelas Di pasaran sehingga jadinya menghilang Seperti yang sekarang nih Lebih cenderung mengolah CPO dari sawit itu ke produksi yang lain yang lebih kompetitif atau yang lebih profitable Karena kalau hanya mengandalkan ke minyak goreng Akhirnya buat pengusaha tidak memutuskan Kalau dipatok seperti itu Sehingga muncul kelangkaan Tadi kaitan dengan harga yang lain Yang saya sampaikan adalah bagian dari oknum-oknum yang melakukan tindakan yang tidak wajar Tidak bagus Bahkan menyusahkan masyarakat Menyusahkan kita semua Itu yang aksi menimu Aksi menjual borongan Atau yang membeli borongan Menaruh di gudang untuk stok Yang nantinya nanti dengan 2 harga mahal Itu gaya-gaya seperti itu yang kami lakukan Yang istilahnya melakukan tindakan Akhirnya kami di lapangan Atau saat kami bertugas Selalu memantau dengan masyarakat Dengan rekan-rekan di komisi 2 Melakukan yang lebih singkatnya sidak Jadi hanya untuk sidak saja Tapi kalau keputusannya tidak bisa Hanya mengawasi di situ saja Dan itu kalau ditemukan hal seperti itu Ya dirapatkan dengan minyak terkait Disampaikan Untuk dieksekusi oleh dinas terkait Oke siap Nah pak Untuk komisi 2 ini Ini mitra kerjanya Berarti siapa saja nih pak? Ya yang tadi ada perekonomian Ya bagian uangan Perdagangan Industria Operasi Pariwisata juga ditanggungi Oke Selama ini gimana pak? Selama ini pertanian Sama pertanian juga Hubungannya gimana pak? Ada sesuatu yang ditemukan Enggak di lapangan? Ya sebetulnya Kalau komisi 2 yang selama ini Bekerja menjalankan Tupuksi kami Banyak yang Istilahnya jadi PR untuk pemerintah Kota Cimai PR juga untuk kami Karena saat aspirasi itu disampaikan Oleh masyarakat Namun belum mendapatkan hasil Hasilnya dalam bentuk regulasi Atau hasil dalam bentuk Kenyataan Seperti di lapangan Contoh realnya apa nih pak? Contoh real seperti begini Ada salah satu masalah yang lagi dibahas oleh komisi 2 Ya itu terkait dengan Lakan Tanah Ciberu Oh iya Ya itu Menggelitik dan geli gitu Menggelitiknya gini Kok pemerintah Kondisi sekarang nih Ya puter nih Semuanya Saya hanya berkomentar begini Saat dari awal Permasalahan sudah muncul Bahwa Pembelian lahan itu Adalah pembelian Menggunakan APBD Pemerintah kota wajib sifatnya Mempertahankan uang yang pernah digunakan tersebut Iya Artinya jangan ada secewilpun Anggaran dari APBD Yang hilang begitu saja tanpa jejak Maksud saya Hilang disini kan Kejelasan penguasaannya tidak ada Kalau beli barang Katakanlah beli mobil Mobil fisiknya ada BPKBnya ada Bisa dipakai Itu beli yang real Beli yang tanah ini Ini jadi Aduh apa ya Saya lebih cenderung komennya Ya Pemerintah harusnya Terus Tindak lanjut Terus diurus Kaitan dengan lahan dimaksud Titik temunya ada dimana Ini udah mau nyampe Keberapa tahun Ini ada hitungan 2006 Sampai sekarang Sudah terlalu lama ya Pak Terlalu lama Tidak ada yang bisa Ngambil sikap gitu Pak Supaya ini sungguh-sungguh Serius dipikirkan atau diambil tindakannya gitu Pak Ya gregetnya belum kelihatan Karena kalau bunyi dari Pada para calon Pemuni Waktu itu ada kerjasama dengan KSO Pembangunan PNC Ada kios-kios Orang sudah naruh uang Memang itu ketipu Kejadiannya Jadi pemerintah Kota Cimahi ketipu Bukan pemerintah Kota Cimahi Yang ketipunya Ada orang yang kerjasama dengan Pemerintah Kota Cimahi Waktu itu namanya dengan Perusahaan yang Warna Wisesak kalau tidak salah Nah ternyata Orang yang dipercaya oleh Kota Cimahi Mengambil uang dari konsumen Di bawah kabur Waduh Terus konsumen bingung nih Kejar-kejar teman dong Ya makanya Saya jadi PR terus Sehingga saya juga sering menyampaikan Ke dinas yang terkait Baik ke bagian keuangan Ataupun ke bagian aset Tuh bagaimana tindaklanjutnya Ya Sekarang masih dalam pemikiran Pemerintah Kota Cimahi Mudah-mudahan Ya kedepan ada solusi yang terbaik Untuk mengatasi hal seperti itu Tapi pasti dari awal dilibatkan dong Pak Anggota Dewan Ketika si anggaran itu Akan diluncurkan gitu Pak Atau dibelikan Ya memang Pastinya dilibatkan Karena pemerintah Kan itu adalah Eksekutif lagi selaku Terus kok ini Seolah-olah kecolongan apa gimana nih Pak Ya Kurang lalai Kalau bahas Yang lalai Dewan atau Waduh makin tajam Yang lalai Saya bilang dua-duanya Jadi mengakui ya Mengakui bahwa Dari pihak Dewan juga Saya kan menilai Yang dulu aja Anggota Dewan Kalau ini Masalah tanah Tidak bisa dieksekusi Atau tidak bisa dimiliki Kok mau beli Sembarang beli Gak usah dibeli Kalau barang yang dimaksud Adalah bukan Barang yang benar Bukan barang yang bermasalah Loh Dewan jangan ngasih Peseduan dong Iya pada saat itu Jangan-jangan kakar dua-duanya Lai jadi terus mengambil Dari tahun 2016 Gitu Pak Ya Seperti itu Penyataannya Jadi Misal Allah Kayak lempar-lemparan Gitu kan Kalau saya Tidak melempar Tapi yang dulu Seperti itu Tapi saya juga Sejujurnya Di komisi dua Karena upaya-upaya itu Sudah dilakukan Karena kewenangan Kaitan dengan Eksekusi adalah Dia sebutin Bu Saudara Pengumuman Atau penyampaian Dari ini Dari komisi dua Atas nama masyarakat banyak Karena bukan Orang-orang yang di komisi Saja yang ngomong Seperti itu Kan diantarnya Para calon pengumuman Ya Konsemennya Di apa yang Ya di respon Nah cuman itu juga Dengan desekan yang kemarin Alhamdulillah Ada sih Tanggapan yang positif Saya tidak Tidak Menjelek-jelekkan Pemerintahan Kota Sima Tidak Cuman Ya mengamasi kan Pak Gini Sudah ditekan terus Baru ada jawaban Kayak kemarin Akhirnya Menurut kajian Kaitan dengan Lahan limaksud Yang dulu Notabene Diserahkan Dipisahkan Asetnya Pemerintah Kejati Mandiri Selayaknya Kedepan Harus Dilikuidasi Iya Kami dari Komisi dua Langsung Menyimpak hati Karena alasannya Masuk akal Artinya Saat ada jawaban Kenapa Dilekskridasi Ya dengan pertimbangan Barang yang dibeli Tidak bisa diberdayakan Barang yang dibeli Tidak bisa dimanfaatkan Dan barang yang dibeli Akhirnya Yang sampai saat ini Terpuguh juntrungan Sehingga Sehingga Para pihak Yang khususnya Di pihak Pemerintah Menyodorkan Hal ini Kepada Konsultan Audit Sebaiknya bagaimana Ya diantara jawabannya Karena memang Tidak berdaya Akhirnya ini harus Dan merugikan Untuk APBD Kan dulu Ada beberapa Tambahan Penyertaan Yang diserahkan Kejati manirik Tapi tidak malah Membuahkan hasil Malah menggerobot Akhirnya Konsultan itu Memutuskan Sebaiknya Ini Diliplidasi Mudah-mudahan Nanti Kedepannya Bisa Sesegera mungkin Ada keputusan Jangan sampai Nanti masyarakat Malah jadi bingung Aduh Kalau bukan sama dewan Mas Siapa lagi Kita akan mengadu Gitu kan ya Pak ya Betul Sepakat Sepakat Itu kan Di bidang Kerekonomian Ya Pak Masih untuk Bidang Kerekonomian Selain Kasus Yang terus Larut Di Tanah Ciberem Itu ya Pak Fokus Apa lagi Yang sedang Didalami Komisi Dua Pak Komisi Dua Sebetulnya Yang tadi Kaitan dengan Perdagangan Pasar Kembali Lagi Kan Yang kemarin Merpak Terkait Dengan Pasar Yang Tumpah Ruah Di Beberapa Wilayah Terus Komisi Dua Sudah Action Action Komisi Dua Saat itu Ada Beberapa Perwakilan Yang Pasar Tumpah Datang Komisi Dua Sebagian Yang Menerlukan Keberatan Keberadaan Keberadaan Pasar Itu Akhirnya Kami Sebagai Yang Komisi Dua Penampung Aspirasi Ya Saya Petakan Supaya Ini Jangan Setihar Artinya Apa Betul Ini Itu Atau Usulan Ini Yang Memang Betul Betul Disepakati Atau Yang Disepakati Itu Ternyata Diadakannya Pasar Tumpah Dianjakannya Pasar Redakan Nah Akhirnya Dari Kelompok-kelompok RT RW Pengurus Dilingkungan Diminta Keterangan Melalui Pimpinan Romongan Yang Datang Atas Nama Toko Masyarakat Ya Bentuk Keputusan Jadi Seperti Ada Pasar Recok Disana Itu Keputusan Masyarakat Ingin Permintaan Ada Pasar RW 12 Karena Dadakan Setiap Hari Jadi Ada Pihak Yang Menolak Ya Wajar Dalam Segala Permasalahan Ada Produk Cuman Setelah Diakomodir Seluruhnya Kita Memahami Nah Itu Bagian Pekerjaan Kami Yang Waktu Itu Belum Ada Kejelasan Orang Datang Terus Meminta Diselesaikan Alhamdulillah Yang Seperti Selesai Tidak Harus Berujung Di Eksekutif Kalau Yang Selesai Dengan Seperti Itu Dengan Mengumpulkan Data Siapa Yang Setuju Dan Siapa Yang Tidak Setuju Ditampung Oleh Kami 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 Saat Sesudah Mendapatkan Jawaban Artinya Dia Langsung Menyatur Karena Dua-duanya Didatangkan Saat Yang Pro Jadi Itu Memang Kaitannya Dengan Pasar yang Sah Pasar Tumpah Karena Memang Bingung Juga Ini Terkait Dengan Daya Beli Yang Memang Sekarang Masih Menurun Maksudnya Belum Stabil Lagi Jadi Bingung Mau Belanja Pasar Jauh Mana Diuntungan Ada Pasar Tumpah Tapi Ada Yang Merasa Dirugikan Dengan Kemacetan Kotor Dan Segala Macam Lagi